Dalam kondisi yang sehat-sehat saja Sangat-sangat burah Andretatum bantuan untuk hemat Sangat burah Nol rupiah Oke Assalamualaikum teman-teman Jangan lupa lagi dengan channel saya Andretatum Bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Mengatasi mesin cuci Mereka apa nih bang? Arisa ya Mengatasi mesin cuci Arisa Kasusnya adalah gak bisa ngeringin Tadok ya Oke sebetulnya colok Kemudian kita Nah seperti ini kita ngeringin Gak ada respons sama sekali teman ya Gak ada respons sama sekali Artinya gak bisa ngeringin ya Harusnya kan gubla-gubbla gitu ya Ini gak ada respons sama sekali Gak ada respons sama sekali Apa yang harus dilakukan Perhatikan baik-baik Cabut cowoknya Tad Cabut Pertama kali kita bongkar nih Anda harus berani dulu ya Yang paling penting Anda harus berani Mungkin kita cabut nih Cabut Tad Cabut seperti ini ya Nah seperti ini Nah nih Pertama kalian udah tes nih Anda cek dulu barang ini nih ya Anda cek dulu barang ini Namanya adalah dinamo pengering Dicek dahulu ya Bagaimana cara ngeceknya Versi orang awam Atau versi orang yang gak tau apa-apa Atau versi mama ya Saya akan bongkar buatannya Hari ini juga ya Saya akan Yang hukumnya wajib adalah Ini teman nih Ini yang hukumnya wajib nih Ini harus enteng Ini wajib enteng Gak boleh berat ya Ini wajib enteng Gak boleh berat Kita akan kunci ini ya bang Kita akan kunci ini Masukkan ini kabel tis ya Kabel tis atau kabel gembel Atau kawat Masukkan seperti ini Tad Nah ini namanya rem Nengap atau ngebuka Nah Seperti ini Nah ini udah mangap bang ya Ini udah enteng teman Ini wajib enteng teman ya Gak boleh berat Ini hukumnya wajib enteng Gak boleh berat sama sekali ya Pantang berat Oke Selanjutnya nih Anda siapkan Siapkan seekor kabel Kabel biasa nih Pangkal ujung ya Ini pangkal ini ujung ya Kabel colokan bekas kipas angin Boleh Bekas mejukom boleh Ini pangkal ini ujung ya Seperti ini Nah ini Pertama kali nih Kita cek dulu dimauinya Caranya bagaimana Perhatikan baik-baik nih Anda cari kabel yang Arahnya ke dinamo pengering Nih Kabel yang dari Dinamo pengering bang ya Kabel yang Dari Dinamo pengering Perhatikan baik-baik Nih Nah ini Keluarnya pasti 3 kabel Keluarnya pasti 3 kabel Ya Oke Keluarnya pasti 3 kabel Anda cari jalur Atau kabel yang Tersambung langsung Dengan colokan Nih Cari kabel ini kan Ada 3 nih Cari kabel yang Tersambung langsung ya Tersambung langsung Dengan apa nih Tersambung langsung Dengan ini bang Colokan ya Yang tersambung langsung nih Kita cari Kita urut Ini colokan Terus Terus Fokus nih Kesini 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 Nah ini Kabel colokannya Kesini Kemudian nih Kesini bang Keluar nih Nah ini keluar nih Nah ini kabel colokan nih Yang dari colokan ya Nah seperti ini Kita cari kabel dari sini ya Kita cari kabel dari Dinamo pengering anda Yang Sejalur Atau langsung Nyambung ke colokan Antara apa nih bang Coklat Biru Hitam ya Coklat Biru hitam Perhatikan Nah ini Nah ini kabel hitam nih Perhatikan nih Kabel hitam langsung nih Ya Oke sepertinya biar Longgarin kali ya Nah seperti ini nih Nah ini perhatikan kabel hitam ya Kabel hitam langsung bang Nih Kabel hitam langsung Tersambung Ke colokan nih Kabel hitam langsung Tersambung ke colokan Oke kita bakar kabel hitam Ya Bakar Tad Nah Kita bang ya Nih Kabel colokan bekas kita nih Teman-teman Kabel colokan bekas kita Kan ada dua nih Keluarnya nih ya Ada dua nih Nah nih Ada dua Kita taruh disini satu Tad Nah Taruh disini satu Ya Yang udah kita bakar Taruh disini satu Tad Bolak-balik Boleh gak mas Andre Bolak-balik Tidak apa-apa Anda taruh yang ini juga boleh Bebas Bebas ya Bebas Gak apa-apa Oke Kegambar ya Bolak-balik Gak apa-apa Selanjutnya apa Nih Poin kedua nih Ini yang hitam sudah beres Ya Sekarang kita tinggal ngurusin Ngurusin kabel warna Apa bang Nih Biru Dan coklat Ya Biru dan coklat Kuncinya adalah Anda cari kabel Di antara biru dan coklat Atau salah satu di kabel ini Yang arahnya ke atas Ya Yang arahnya ke atas Ya Kabel biru Buntu Nih Kabel biru buntu ya Udah putus disini Sedangkan kabel coklat Perhatikan nih kabel coklat Nah nih Kabel coklat perhatikan nih Gimana cari bang Seperti ini ya Biar gak Ini kita pisah-pisahin bang Biar gak Bingung Yang nonton Nah nih Seperti ini Seperti ini ya Nah nih Perhatikan coklat teman-teman ya Perhatikan nih Kalau biru Kalau biru ini buntu dia Kalau biru buntu Kalau coklat Nah nih Di coklat nih coklat Kesini Kemudian perhatikan nih Alarm ini bang Kameramena Sini Kesini nih teman-teman nih Perhatikan ya Coklat ya nih Nah ke atas nih Biru Apa coklat nih bang ya Coklat ini ke atas Kita tinggal bakar sini nih Bakar-bakar Oke bakar sebenernya Tet Oke sang Kita tempelkan satu disini Tet Oke Tempelkan Tet Ke gambar ya Kemudian kita colokin Ya Colokin bang ya Satu Dua Tiga colok Tet Sudah Mau ngeringin ya Sudah Mau ngeringin Tandanya apa Tandanya Dinamo anda Dalam kondisi yang baik-baik saja Dinamo anda Dalam yang Kondisi yang sehat bang ya Dan kapasitor Ini namanya kapasitor nih Saya cabut dulu Oke ini Biar teman-teman Tahu sekalian bang ya Nah nih Nah nih Kapasitor anda Yang kayak gelas ini nih Dalam kondisi yang baik-baik saja Jangan berpikiran Ganti dinamo Jangan berpikiran ganti Apa nih bang Kapasitor ya Ini kita colokin nih Colokin Colok Tet Nah Sudah nyala ya Sudah nyala Oke Sekarang kita lepas seperti ini Buat testing Biar teman-teman tahu nih Kita lepas seperti ini ya Lepas Ini lepas Ini lepas Nah ini kita lepas nih teman-teman ya Ini kita lepas Kita lepas Sekarang kita colokin bang ya Colokin yang ini nih Colokin yang kabel orinya bang ya Nih kabel aslinya kita colokin Kabel aslinya kita colokin Perhatikan Colokin Colokin ya Kemudian kita puter nih Ini bang kita puter Temer-temer puter Tet Nah perhatikan Nggak berputar Eh no Awas intrum Ati-ati No Nggak ada putaran sama sekali nih Pada saat kabel aslinya Kabel aslinya dicolokin Ini nggak muter nih Ini nggak muter sama sekali ya Nah tuh Dicolokin Nggak muter sama sekali Sebenernya masalahnya Dimana mas andre nih Kita akan bongkar sama anda nih Kita akan bongkar Buat anda nih Bongkar sebenernya bang Disini ada 3 baut 1 2 Mana bang 1 2 Kita buka kedua Kita buka untuk kedua baut ini Nah Satu sini Oke Nah ini Selanjutnya Puan ketiga nih Ini teman-teman nih Cantolan ini nih Cantolan buat buang air Namanya nih Nah nih Cantolan buat buang air Kita lepas Seperti ini Sangat sebetul nih Tet Oke Seperti ini bang Oke Buka seperti ini bang Nah nih Selanjutnya kita songkel nih Ini kita songkel Kita lepas Kita songkel namanya Oke Ketak ngga bang Ketak ngga bang Pertama kali fokuskan Ini masalah sini teman-teman nih Perhatikan titik ini bang Ini yang sering saya sebutkan Teman-teman nih Ini namanya adalah Sweet pintu Perhatikan ya Seharusnya sweet pintu ini Pada saat ditutup Pada saat ditutup Ini sweet pintu nyatu nih Ini yang ini nyatu ya Ini yang ini nyatu nih Dan pada saat pintu dibuka Ini misah ya Namun kejadian disini nih Mangap Bang Liatan bang ya Mangap nih teman-teman ya Mangap Nah nih Mangap seperti ini Ini udah pasti ya Sudah pasti hal ini menyebabkan Mesin cuci anda Nggak bisa ngeringin Langkah apa yang harus Jawabkan mas Andre Ya Kalau saran saya Langkah Langkah yang ngga usah lakukan Tinggal dibakar nih Ini kabel dibakar ya nih Kabelnya ada Ada Seperti ini ya Ini kabel nih Kabel satu sama kabel dua Kita bakar Kita bakar dan kita gabungin Itu saja yang saya saran saya Nah seperti ini Gini Ini antara merah sama hijau ya Antara merah sama hijau Kita bakar Kita bakar aja Bakar Bakar Kita bakar Kita bakar aja ya Seperti ini nih Kita bakar seperti ini Tent seperti ini ya Nah Saya bagi-bagi Mungkin gratis Selanjutnya apa nih Bakunya kabel yang arah kesini bang ya Kabel yang arah kesini Kita bakar semuanya Bakar Bakar Nah nih Kesini kemudian kita gabungkan Ketiga kabel tersebut Gabung Gabung ini bang Nah Gabungin ketiga kabel tersebut Ah Kita soltem Kita solasi hitam Ah Nggak nyambung itu Oke Kita pasang semua nih Pasang seperti semula Nah nih Nah seperti ini Oke Kita pasang lagi bautnya bang ya Pasang bautnya seperti semula Ah Oke Setiap siapa silahkan Oke Pasang bautnya bang ya Yuk Pautnya saya joget-joget Nah nih Solasi bang ya Kita solasi hitam teman ya Yang kabel yang tadi kita bakar-bakar Oke Solasi nih Nah nih Tapi kalau Anda mau praktek Insya Allah Anda akan jauh-jauh lebih hemat ya Minimal Anda tahu ilmunya lah ya Itu yang paling-paling minimal Oke Oke seperti ini Perhatikan ya Ini harus enteng ya Ini wajib enteng Nggak kunyum ya Ini nggak boleh berat Oke Ini nggak boleh berat Sekarang kita colokin Bismillah Colokin Nah kita puter bang Perhatikan bang kita puter Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Oke Sudah berputar bang ya Nah no Sudah berputar no Nah Sudah berputar Ya Berputar normal Ya Masalah Anda sudah tuntas Tandanya apa Tandanya dinamo Anda Dalam kondisinya sehat Mesin cuci Anda Dalam kondisinya sehat Kapasitor Anda Dalam kondisi Sehat bang ya Dalam kondisi yang Sehat-sehat saja Ya